Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan stabilkan harga bahan pokok yang melambung tinggi jelang akhir tahun. Menurut Anies persoalan harga sembako tinggi nanti akan diselesaikan olehnya. Bersama Caimin Anies akan mencari solusi dan permasalahan terhadap masalah itu. Bagi Anies persoalan harga kebutuhan pokok menjadi prioritas utamanya jika terpilih jadi presiden dan juga wakil presiden di 2024 mendatang. Pengendalian kebutuhan pokok itulah prioritas utamanya. Di 100 hari pertama kita akan bergerak membuat tim khusus untuk menstabilkan harga-harga, menurunkan harga-harga. Karena kita tahu di tempat produksinya harganya jauh lebih murah daripada di pasar-pasar. Dan inilah perhatian utama kita.